Hai selamat siang yang ada di sana hari ini kita membahas Sio Kerbau Sio Kerbau itu lahir tahun 73-61 lalu 85 ya kan Sio Kerbau ini dari semua Sio yang ada adalah Sio yang paling baik paling jujur dan pekerja keras nah tahun ini agak-agak unit buat para Kerbau Kerbau yang tadinya hidup di zona nyaman yang rutinitasnya jelas jadi misalnya dia berangkat kantor tuh jam 6 pagi pulang sampai rumah jam 8 pagi kesibukannya jelas nah situasi sekarang dan membuat zona yang sangat tidak nyaman buat dia zona yang uncertainty itu membuat dia sakit kepala ya gila kan gitu nah Kerbau yang tidak terbiasa diluar zona nyaman menjadi sedikit anxiety kecemasannya itu luar biasa lalu dia menjadi tidak stabil emosinya lalu juga dia jadi apa ya agak pemarah gitu pada sebenarnya Kerbau itu bukan tipe yang suka marah atau pemarah kecuali terpaksa nah jadi si Kerbau ini tahun ini bener-bener di challenge untuk tidak di zonanya yang nyaman gitu jadi dia harus puter otak puter kreativitas yang sebenarnya itu bukan mereka banget gitu lalu mereka harus mengatasi rasa kecemasannya akan ketidakpastian dan itu PR banget buat mereka nah Kerbau juga dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang diluar perhitungan mereka dan mereka tidak terbiasa dengan itu contohnya pengusaha-pengusaha Kerbau yang misalnya ada utang nah itu dia bingung itu bagaimana harus bernegosiasi bagaimana harus mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu karena Kerbau itu bukan negosiator dan dia itu bener-bener hidupnya hanya lempeng-lempeng aja 1 tambah 1 sama dengan 2 beda sama tikus 1 tambah 1 sama dengan 10 atau 13 nah dan Kerbau itu bukan orang yang bisa berdrama bukan orang yang bisa bohong bukan orang yang bisa manipulasi nah mereka itu bener-bener kebingungan untuk yang satu ini di 6 bulan ke depan nah jadi para Kerbau rezekinya memang bagus tahun ini beda sama tikus atau yang lain-lainnya tapi kecemasan dan ketidakpastian itu membuat para CEO Kerbau itu menjadi cemas dan mereka bener-bener merasakan banget justru di saat-saat seperti ini mereka membutuhkan support dukungan dan mereka itu bukan orang yang bisa didesak bukan orang yang bisa dikejar-kejar nah jadi buat kalian yang punya pasangan CEO Kerbau tahun ini supportlah dia, sayangilah dia, mengertilah dia jika mereka tenang pasti mereka lebih tenang lagi mencari rejeki dan keuntungan akan banyak datang menghampiri Kerbau di tahun ini nah yang juga perlu disikapi adalah tahun ini para CEO Kerbau itu harus bener-bener mengubah mindsetnya dari emang susah sih ya jadi karena mereka selama ini pekerja keras solo player dan mereka mengubah mindsetnya menjadi lebih kreatif dan mencari peluang di luar comfort zone-nya jadi Kerbau itu bener-bener habis energinya fokus untuk menyelesaikan semua masalah-masalahnya walaupun mereka banyak rejeki tapi mereka enggak punya waktu untuk memikirkan yang lain-lain nah buat yang para CEO Kerbau yang single tahun ini rasanya romance itu bukan prioritas pernikahan bukan prioritas prioritas mereka adalah beradaptasi dengan new normal dengan situasi yang baru dan juga beradaptasi dengan situasi sekarang yang sangat berbeda dan tidak akan lagi kembali seperti dulu tapi basically para si para Kerbau akan baik-baik saja terutama di akhir-akhir tahun apa yang mereka lakukan itu hasilnya semua kelihatan dan mereka akan memetik hasil yang lebih dari cukup ya dan keberuntungan itu memang jauh lebih lebih bagus dari CEO-CEO lainnya di tahun 2020 nah CEO Kerbau ini juga kecemasan mereka ketakutan mereka ini ya bisa teratasi di akhir-akhir tahun dan di mereka bisa segera adaptasi adjust untuk tahun 2021 jadi bersabarlah ya para CEO Kerbau di tahun di 6 bulan ini hasilnya pasti baik karena nasib kalian memang baik oke sampai ketemu ya dadah see you I love you bye 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 bye